oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bahagia kembali lagi ya di alian rapid kebumen ya channel yang membahas tentang wawasan keilmuan strategi breeding budidaya ternak klinci khususnya untuk teman-teman sahabat peternak klinci pemula disini ada pertanyaan ya mas kedepannya potensi klinci bagaimana apakah harga terus naik apakah cenderung turun ini mendekati tahun baru ya atau nataru apa yang harus teman-teman peternak pemula yang akan mulai atau yang sudah lama lakukan siapkan kerjakan jadi yang paling utama dan pertama sejauh mana keyakinan teman-teman dalam bisnisnya atau dalam ternaknya kalau saya pribadi menilai semakin berkembangnya waktu berkembangan zaman yang semakin luar biasa justru pasar permintaan itu semakin naik bukan berarti penurunan kok bisa seperti itu ya karena apa ya setok di satu wilayah saja untuk klinci khususnya di pedaging itu sangat terbatas apalagi sekarang sekarang ya jangkauan media jangkauan internet itu begitu luas sampai bahkan mancan negara dunia bisa dikatakan seperti itu tinggal mindset kita mau bermain hanya lokal kota kita sendiri atau risah kita sendiri atau lingkupnya keseluruhan seperti itu teman-teman nah itu pendapat saya melihat bisnis klinci ke depan bagaimana tentang pasar anakan pasar pedaging bibitan dan sebagainya apakah akan terus seperti ini akan terus maju apakah terus banyak pemirna kalau saya nilai sendiri ya ini hanya sekedar pengalaman dan pendapat saya bila mana nanti ada yang perlu dikoreksi perlu disanggah perlu dibenarkan silahkan sanggah silahkan koreksi di kolom komentar pastinya dengan komentar dengan sanggahan yang sopan dan santun seperti itu ya agar teman-teman yang notabene baru disini baru ternak baru belajar di channel ini ikut nyimak ikut nyaman apa yang teman-teman senior atau teman-teman yang ngoreksi disini sampaikan seperti itu terkait pasar anakan terkait pasar daging yang paling utama alhamdulillah sampai hari ini sampai detik ini permintaan terus naik dan saat ini kebumen itu sudah ada yang berani narik di angka 50 ribu per kilo untuk klinci pedaging untuk klinci potongan gitu dengan bobot minimal 2,2 kilo hidup seperti itu dengan demikian dan itu tidak cuma 1 atau 2 pengepul bisa dikatakan seperti itu ya dengan demikian kita bisa nilai ya dari kita nilai dari sebelum corona sampai hari ini permintaan daging khususnya itu terus menanjak seperti itu hukum pasar potongan atau dagingan terus berjalan ya otomatis perkembangan itu harus dikerjar otomatis hukum pasar bibitan anakan deriat itu semua ikut jalan karena ujung tombaknya atau kunci pasar di klinci itu sudah dipegang yaitu klinci di potongan atau di bedaging nah disitu harus diimbangi dengan produksi diimbangi dengan apa perkembang biakan kalau gak diimbangi dengan perkembang biakan diimbangi dengan bibitan 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 terus lama kelamaan punah seperti itu nah strategi yang menguntungkan simbiosis antara peternak pengepul ya pemula itu sangat sangat komplek benar-benar simbiosis mutualisme ya jadi teman-teman yang disini notabene baru memulai baru menganalisa mengamati ya jangan hanya sekedar menilai bahwasannya yang paling untung mengepul tidak bisa seperti itu teman-teman ya semua membutuhkan semua dibutuhkan semua menguntungkan semua saring melengkapi jadi jangan hanya sekedar melihat dari sudut pandang kanan atau kiri ya tapi semua sudut pandang harus kita lihat harus kita belajar seperti itu coba posisikan teman-teman yang nyaman yang asik yang menguntungkan juga yang memberi untung kepada teman-teman semua teman-teman itu pasnya atau porsinya di posisi mana ya jadi jangan menyalahkan jangan membenarkan jangan menyudutkan di setiap sisinya semua ada andil semua simbiosis mutualisme itulah di bisnis iklinci jadi untuk teman-teman petenak pemula jangan pesimis ya terus belajar terus konsultasi terus silaturahmi ke teman-teman petenak yang sudah lama yang sudah senior agar teman-teman itu tambah wawasan tambah pengetahuan bisa melihat dari sisi sana bisa melihat dari sisi sini dan saya sarankan jangan hanya belajar rinci di kota teman-teman saja keluar dari kota teman-teman agar tahu potensi seberapa besar yang ada di bisnis iklinci ini semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya bila mana masih banyak tutur kata perkataan sikap yang kurang pas mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati